Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Kameleon Dev pada video kali ini kita akan membahas macam-macam kacamata renang jadi ini disini semua jenis kacamata renang yang ada di Kameleon Dev, akan kita review secara bersamaan mulai dari ini saya urutkan berdasarkan harganya ya, jadi disebelah sini ini yang paling murah kemudian ini selanjutnya yang nomor 2 ini yang nomor 3 nomor 4, dan ini sebenarnya 3 dan 4 itu sama ya ini dari nomor 3, ada 5 kacamata ini kemudian nomor 4 yang disini oke kita bahas satu persatu, mulai dari yang paling murah dulu, yang disebelah pojok sini jadi disini ini kacamata merk Fraser sebenarnya ada juga yang merk Speed dengan jenis yang sama tapi yang saya review disini merk Fraser kebetulan, disini ada kacamatanya terpisah ya, antara yang kanan dan kiri dihubungkan dengan plastik yang elastis kemudian di bagian belakang ada karetnya antara mata dengan kacamatanya ini terbuat dari plastik kemudian talinya langsung ya, dari samping ke belakang langsung gabung lagi ke samping lagi tipis namun kuat untuk kecerahannya ini cenderung cerah nanti kita urutkan berdasarkan kecerahannya setelah ini jadi ini saat ini untuk harga dulu baru nanti kita urutkan berdasarkan kecerahan juga untuk harga di pasaran sekitar di bawah 50 ribu ya untuk kacamata ini selanjutnya yang nomor 2 disini merk Speed ada berbagai macam warna namun disini saya cuma ada contoh untuk yang warna hijau toskar dengan warna abu-abu abu-abu putih hitam sama disini penghubungnya antara kedua mata kacamata kanan dan kiri adalah karet jadi langsung gabung dengan kacamatanya lentur ya bisa dihubung-hubung kemudian talinya juga biasa namun ini lebih tebal daripada yang pertama tadi untuk harganya ini di bawah 80 ribu ada disini ada dua contohnya yang satu warna hijau toskar atau biru toskar garis saya ke belakangnya juga seperti itu ada putih kemudian ada variasinya apa abu-abu atau biru toskar selanjutnya yang ketiga ini saya pisar dulu ini dengan ini sebenarnya sama-sama harganya mirip tapi saya review dulu yang ini kacamatanya clear tapi agak kehitamannya yang pertama ini merek speed juga penghubung antara gajah mata kanan dan kiri karet di tengah-tengahnya fleksibel bisa ditukuk-tukuk gak usah khawatir patah kemudian talinya lebih tebal kemudian di belakang ada pengaturannya jadi kalau yang tadi ini dia pengutarannya di samping ada dua kanan dan kiri kanan dan kiri nah untuk yang tipe ini pengaturannya ada di belakang jadi satu di belakang ada dua atas dan bawah selanjutnya yang ketiga juga tapi ini beda ya kalau yang ini kacanya lebih sempit dan cenderung oval bentuknya kalau yang ini agak lebih ke kotak sama juga penghubungnya karet cuma bentuk dari lensanya saja ini lebih lebar ya beda kemudian perbedaan lainnya ini di samping untuk pengaturannya kemudian ada penutup telinganya sudah termasuk disini termasuk penutup telinga yang gabung dengan tali strapnya sudah disertai dengan penutup telinga oke itu yang tipe ketiga ini yang keempat yang pertama yang sebelah kiri ini ada warna hitam dan silver sama sebenarnya kita bahas salah satu dengan berbedanya cuma hanya pilihan warnanya ini kacanya menggunakan tipe mirror atau ribbon jadi ada cerminnya mirror ini cocok digunakan untuk siang hari karena kalau malam hari gelap kalau siang hari melindungi dari UV kemudian penghubung di tengahnya ini plastik untuk talinya pengaturannya ada di belakang nah bedanya ini kalau tipe ini disini ada pengaitnya di belakang jadi bisa dilepas bisa dilepas bisa dipasang lagi kalau mau melepas tinggal ditekan bagian tengahnya nah seperti itu kemudian tipe yang satu lagi ini sebenarnya sama dia ribbon atau mirror juga namun disini ada perbedaan untuk strapnya strapnya kalau yang ini ada kalau yang tadi ada disebelah sini bisa digeser-geser kalau ini sudah disetting tetap ya tidak bisa digeser namun pengaturannya ada di belakang di belakang sini bisa digeser-geser ada tipenya ditekan di sebelah sini kemudian untuk melepasnya juga sama ditekan di bagian tengahnya tinggal dipasang lagi kemudian untuk tipe yang ini yang warna biru ini ada penutup telinganya sudah termasuk di dalam strapnya jadi satu dengan strapnya nanti kita coba satu-satu ya ini masih kita bahas dulu berdasarkan harganya untuk yang kelompok ketiga ini ini tadi kelompok satu ini kelompok dua kelompok satu di bawah Rp50.000 kelompok dua ini di bawah Rp80.000 kelompok tiga ini harganya di bawah Rp100.000 Rp100.000 ke bawah ini Rp50.000 ke bawah ini Rp80.000 ke bawah ini Rp100.000 ke bawah kemudian yang kelompok keempat ini full frame tipe full frame ini sama saja beda warna antara hitam dan putih untuk yang hitam kacanya kacanya lensanya lebih gelap untuk yang putih lebih terang ini full full frame jadi kalau kita pakai ini menempel seluruhnya ke wajah jadi rongga antara mata kanan dan kiri ini nanti menyambung atau gabung ya kalau yang lain ini pisah-pisah rongganya ada dua di masing-masing mata kalau yang ini langsung jadi satu nempelnya ke wajah jadi seperti masker selam tapi tanpa nose pocket bedanya itu untuk ini harganya di bawah Rp150.000 masih tergolong murah jadi kacanya mata yang saya review ini harganya yang murah-murah saja namun kualitasnya sudah lumayan untuk tipe karetnya rata-rata sudah silikon semua sudah lembut di wajah yang dua ini ya yang ini dan ini mungkin belum terlalu lembut namun belum silikon tapi sudah lembut juga oke itu urutan berdasarkan harga jadi ada yang kelompok pertama ini satu ini di bawah Rp50.000 ke bawah yang kedua ini Rp80.000 ke bawah ini ketiga ini Rp100.000 ke bawah kalau yang ini Rp150.000 ke bawah harganya oke selanjutnya kita klasifikasikan berdasarkan lensanya mana yang terang dari yang paling terang ke paling gelap oke jadi ini sudah saya atur saya klasifikasikan berdasarkan yang paling terang di sebelah kiri kemudian ini yang tengah-tengah tidak terlalu gelap ya masih terang juga tapi lebih terang yang sebelah kiri ini kemudian yang paling kanan ini yang paling gelap jadi pertama dari kita yang paling kanan dulu ya paling kanan dulu ini yang gelap itu tipe lensa mirror memang disini lensa mirror seperti ini biasanya dirancang untuk digunakan siang hari ya untuk melindungi dari ultraviolet jadi lebih gelap daripada lensa biasa bisa kita lihat seperti ini sudah kelihatan lebih gelap ini dari sisi gelapnya lebih gelap daripada yang lain namun apabila digunakan pada saat panas atau terik matahari sangat efektif ya ini melindungi mata kita dari sinar UV kemudian yang tengah ini tidak terlalu gelap tapi disini berkurang bisa kita lihat sebenarnya masih terang masih kelihatan namun ini lebih gelap lebih gelap daripada yang sebelah kiri jadi masih ada filter cahayanya disini juga masih melindungi kita dari UV cocok digunakan untuk siang hari sama ini antara 5 kacamata ini semuanya tipanya agak gelap termasuk ini yang berwarna biru toskai ini juga seperti itu selanjutnya yang di sebelah kiri paling kiri ini yang paling terang bisa kita lihat nah ini terang ya dia seolah-olah tembus jadi sebenarnya antara yang putih dengan yang hitam ini lebih terang yang putih nih ini yang putih benar-benar seperti kaca biasa ya kalau ini masih agak ada pelindung UV-nya jadi yang paling terang itu yang warna putih ini kacanya benar-benar bening ini cocok digunakan untuk malam hari ya walaupun kita di malam hari ingin berenang masih cahayanya tidak berkurang jadi seperti kita tidak menggunakan kacamata pada di luar ruangan ya atau tidak saat berenang jadi mungkin kalau berenang di malam hari lebih cocok menggunakan kacamata dengan lensa jenis yang terang seperti ini selanjutnya kita bahas satu-persatu yang termasuk dalam paket penjualannya jadi ada yang dengan boxnya ada yang macam-macam ini boxnya seperti apa nanti kita bahas satu-persatu yang pertama ini kacamata yang paling murah tadi di bawah 50 ribu jadi paketnya hanya menggunakan semacam kaya dompet plastik ini ya kacamatanya masuk ke dalam sini kemudian ada pengaitnya untuk dikutup disini jadi ini mungkin melindunginya biar tidak tergeser atau terkena biar tidak lecet ya jadi cuma seperti ini boxnya juga sudah disertai dengan penutup telinga disini jadi untuk yang harga di bawah 50 ribu seperti ini paketnya kemudian yang kedua yang harga yang harga di bawah 80 ribu ini contohnya yang saya ambil yang warna abu-abu atau hitam ini jadi ada ada yang menjual dengan satu paket dengan boxnya ada yang cuma kacamata saja untuk yang tiba ini kalau yang dengan boxnya biasanya boxnya seperti ini ada merknya speed kemudian di dalamnya ada penutup telinga juga kemudian kalau kita masukkan ke dalam seperti ini kemudian kita tutup nah jadi pas ukurannya dengan kacamatanya seperti ini ya ini bisa digantung atau bisa kita lipat ini melindungi dari benturan dua bahannya plastik selanjutnya untuk tiba yang ketiga ini harganya sekitar 100 ribu ke bawah ya yang 100 ribu jadi ada beda dengan yang lain ini pengaturannya tadi di belakang ya kemudian untuk boxnya sendiri bentuknya seperti ini lonceng ada merknya speed cara membukanya diputar di bagian sini bagian sampingnya kita putar kalau membuka berlawanan arah dengan jarum jam kemudian terbuka seperti ini di dalamnya ada penutup telinga kemudian kita masukkan ini sudah kasih pengganjalnya ya kalau mau dipakai seperti ini baru ditutup lagi kemudian diputar searah jarum jam jadi mengunci seperti ini kemudian selanjutnya untuk yang tipe ini mirror dan tipe ini satu paketnya dengan box box-boxnya sama yaitu seperti ini ada merk speednya kita contohkan salah satu saja misalkan yang ini jadi ada flashlightingnya kemudian kita masukkan kacamatanya ke dalam box seperti ini kemudian kita tutup dan kanjengkan lagi sipernya nah ini untuk yang harga di bawah 100 ribu ke bawah kemudian yang terakhir ini yang full frame ada dua kita contohkan salah satu saja boxnya seperti ini transparan cara bukanya tarik di bagian sini ini ada penutup telinganya juga kemudian kita masukkan seperti ini dan tutup lagi nah seperti ini yang harga di bawah 150 ribu ya ya mungkin itu video dari saya tentang kacamat renang yang ada di chameleon dive bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berkomentar silahkan tuliskan di kolom komentar selanjutnya kita coba satu persatu ini mulai dari yang harga di bawah 50 ribu ini yang di bawah 80 ribu ada warna abu-abu dan biru ini yang harga di bawah 100 ribu ada warna hitam silver dan biru kemudian ini yang tipe non-mirror ini yang tipe full frame ada warna hitam dan warna putih sekian video dari chameleon dive kali ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari chameleon dive baik sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 I'll be okay Terima kasih telah menonton I don't want to Terima kasih telah menonton